selamat menikmati 3 lembar daun salam 1 batang sereh lengkuas 3 lembar daun jeruk 1,5 sendok makan ketumbar 1 sendok garam 1 sendok kaldu sapi bubuk 1,5 sendok gula pasir 4 lembar daun bawang cabai rawit merah secukupnya irisan tomat secukupnya kecap manis secukupnya gula merah secukupnya lada secukupnya dan juga ada tambahan penyedap rasa lainnya seperti totole rasa jamur kemudian ada sasar sedikit saja kita siapkan bumbu uletnya ada bawang merah bawang putih kunyit secukupnya jahe secukupnya 4 butir kemiri setengah sendok makan ketumbar untuk bumbu yang disini bisa diulak atau di blender untuk mempermudah dalam blender atau pengulekan kita tambahkan air secukupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati puluk semua bumbu hingga halus potong kecil-kecil untuk daging sapinya panaskan minyak kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi tumis bumbu hingga harum perlahan kita masukkan daun salam daun jeruk serai dan lengkuas selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukkan sepanjil lo daging sapi ke dalam kumisan bumi tumis daging sapi hingga menguning selamat menikmati 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 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir gula merah secukupnya tambahkan kembali 300 ml air masukkan lada bubuk secukupnya masukkan bumbu penyedap secukupnya kemudian masukkan totole kaldu jamur secukupnya selanjutnya kita masukkan cabai rawit sesuai selera tambahkan 1 santan instan selamat menikmati selamat menikmati tambahkan kecap manis secukupnya karena kami tidak suka terlalu banyak kecap jadi kita tuangkan kecapnya sedikit saja supaya pedasnya itu benar-benar nampol selanjutnya kita masukkan kol, daun bawang, dan tomat masak sehingga kol dan tomatnya terlihat layu masak sehingga kol dan tomatnya terlihat layu masak sehingga tomatnya sapi khas magelangan siap disajikan buat kalian yang nunggu resep kami ini ditunggu untuk update-annya terima kasih yang sudah menonton channel jekim jangan lupa di subscribe dan like thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati